Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya dengan Ustazah Kiama tentunya masih di pelajaran PAI Oke anak-anak pada hari ini PAI kita akan membahas mengenai bersih itu sehat Nah oke anak-anak mengenai pembahasan bersih itu sehat Pada hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang niat Tohara Oke Ustazah tanya pada anak-anak ada yang sudah tahu tentang Tohara apa itu anak-anak? Oke kalau belum tahu Ustazah kasih tahu ya apa sih itu Tohara Mari yuk simak video dari Ustazah penjelasan tentang Tohara Selamat menikmati anak-anak Ustazah Oke anak-anak taukah kalian anak-anak bahwasannya Tohara itu artinya bersuci Nah bersuci itu ada dua macam anak-anak yaitu yang pertama bersuci dari benda-benda najis dan bersuci dari hades Nah kemudian apa sih contoh-contohnya najis dari benda-benda Nah bersuci dari benda-benda najis itu ialah membersihkan najis yang ada pada badan Yang ada pada pakaian tempat dan alat kebutuhan kita sehari-hari Nah membersihkannya itu menggunakan air Oke anak-anak selanjutnya ustazah kasih contoh ya mengenai contoh najis dari benda-benda Nah ini ya anak-anak seperti contohnya kotoran hewan Kotoran hewan kemudian kotoran manusia terus kemudian nanah terus kemudian ada najis yang terkena darah dan lain-lain Oke anak-anak nah oke anak-anak selanjutnya bersuci yang kedua yakni bersuci dari hades Ada yang sudah tahu apa sih bersuci dari hades itu? Nah bersuci dari hades itu ialah membersihkan atau menghilangkan hades Nah bersuci dari hades itu ya anak-anak dengan cara berudu Nah oke anak-anak selanjutnya ustazah kasih contoh ya Apa sih yang termasuk hades itu? Nah contoh dari hades itu ialah seperti kentut Kemudian buang air kecil Buang air besar Nah seperti itu ya anak-anak yang dinamakan hades Maka kita cara bersucinya dengan cara berubu Paham ya anak-anak dari sini Nah kemudian ustazah kasih tahu ya Macam-macam najis itu ada berapa sih? Oke ustazah kasih tahu ya anak-anak Ini dia Macam-macam najis itu ada tiga Yang pertama ada namanya najis mukhafafah Najis mukhafafah itu ialah najis yang ringan Oke anak-anak ustazah ulangi ya Najis mukhafafah itu ialah najis yang ringan Contohnya najis air kencing Bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu Nah jika anak-anak di rumah punya adik laki-laki Yang masih bayi yang belum makan selain air susu ibu Itu nanti ketika kencing Maka kencingnya hukumnya mukhafafah Atau najis yang ringan ya anak-anak Oke anak-anak Selanjutnya ialah najis mutawasitah Apa sih najis mutawasitah itu? Ini dia anak-anak Najis mutawasitah ialah najis yang sedang Nah contoh najis yang sedang atau najis mutawasitah ini anak-anak Ialah contohnya kotoran manusia Najis kotoran hewan dan lain-lain ya Ini sangat kering sekali terjadi dalam lingkungan kita ya Nah anak-anak selanjutnya ialah najis mukhafafah Apa sih najis mukhafafah itu? Ini dia anak-anak Najis mukhafafah itu najis yang sangat berat Najis ini contohnya Najisnya air liur anjing Oke anak-anak Demikian itu tadi ya Macam-macam Najis Nah berikutnya Tetap disaksikan ya Cara Cara Mensucikan Najis Mukhafafah Mutawasitah Dan Bola Simak video selanjutnya ya anak-anak Selamat menyaksikan ya Cara Membersihkan Najis Nah baik anak-anak Selanjutnya Ustazah Taankan ya Cara Mensucikan Najis mukhafafah Lihat ya anak-anak Disini Ustazah Kasih lingkaran ya Di dalamnya sini Semisal Ada Najis Bayi Najis Kencingnya Bayi Laki-laki Yang Belum Memakan Apapun Kecuali Hanya Minum Air Asi Ibu Nah ini Hukumnya Air Kencingnya Ialah Najis ringan Atau Najis Mukhafafah Nih Ustazah Praktikan ya Cara Mencucikan Najis Mukhafafah Ambil Tesu Kemudian Kita Bersihkan Air Kencingnya Yang Mengenai Lantai Kita Bersihkan Enak Kalau Sudah Bersih Dan Sudah Tidak Ada Air Kencingnya Nah Siapkan Gelas Atau Gayung Di Dalamnya Ada Air Mari Dicipratkan Atau Dipercikkan Seperti ini Anak Kalau Sudah Seperti ini Mari Kita Ambil Tisu Lagi Nah Lalu Ditempelkan Di Lantai Tisunya Tadi Nah Diusap Sampai Kering Nah Kalau Sudah Kering Lantainya Sudah Suci Anak Anak Gitu Ya Cara Membersihkan Najis Mukhafafah Nah Oke Anak Anak Selanjutnya Ustazah Menerangkan Cara Mensucikan Najis Mutawasitah Ya Najis Yang terkena Kotoran Manusia Kotoran Hewan Begitu Ya Anak Anak Nih Ustazah Ibaratkan Disini Ada Kotoran Ya Hitam Ini Semisal Kotoran Hewan Lalu Anak Anak Cara Mensucikannya Ialah Siapkan Tisu Lalu Kita Bersihkan Dan Kita Hilangkan Najisnya Ya Ya Seperti Ini Anak Ya Ya Sampai Bersih Sampai Tidak Ada Rasanya Tidak Ada Baunya Semuanya Sudah Bersih Dan Sudah Hilang Oke Anak Anak Kemudian Siapkan Air Lalu Kita Siram Di Atas Bagian Yang terkenal Anciz Tadi Ya Nah Seperti Ini Anak Anak Nah Kalau Sudah Kita Siram Siapkan Tisu Lagi Mari Kita Basuh Sampai Kering Ya Oke Kita Basuh Perlahan Perlahan Anak Nah Seperti Ini Ya Nih Ini Sudah Kering Ya Anak Nah Kalau Sudah Kering Lantainya Bisa Dikatakan Sudah Suci Seperti Itu Ya Mudah Kan Cara Membersihkan Najis Mutawasito Selamat Mencoba Anak Anak Oke Anak Anak Selanjutnya Untuk Membersihkan Atau Mencucikan Najis Mewolado Najis Yang Sangat Berat Disini Caranya Sep Yang Pertama Sediakan Debu Atau Pasir Kemudian Siapkan Air Di Dalam Cibu Ya Nah Maka Dari Itu Kita Campurkan Anak Anak Kita Jadikan Satu Ya Ini Harus Tercampur Dengan Debu Syaratnya Oke Seperti Ini Nah Seperti Ini Anak Anak Ya Ini Sudah Tercampur Ya Nah Selanjutnya Anak 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 Kalau Sudah Tercampur Seperti Ini Semisal Takkan Pustalia Kena Najis Maka Cara Mensucikannya Disiram Dengan Air Yang Sudah Tercampur Dengan Debu Tadi Anak 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 Seperti Ini Caranya Kalau Sudah Seperti Ini Maka Tinggal Dibasu Dengan 6 Kali Air Bersih Nah Nah Anak Ini Dengan Dibasu 6 Kali Dengan Air Bersih Nah Tadi Tajis Mual Latter Itu Membersihkannya Dengan Cara Dibasu Dengan 7 Kali Basuhan Yang 1 Kali Basuh Hanya Itu Menggunakan Debu Seperti Ini Air Dicampur Dengan Debu Kemudian Tinggal 6 Kali Basuhan Itu Dengan Menggunakan Air Yang Bersih Atau Air Yang Mengadir Dari Kerang Nah Seperti Ini Anak Anak Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Dan Yang Terakhir Enam Nah Itu Tadi Anak Anak Caranya Membasu Najis Mual Latter Dengan Cara 7 Kali Basuhan Yang Salah Satunya Itu Dicampur Dengan Debu Kemudian Yang Berikutnya Yang Basuhan 6 Kali Selanjutnya Itu Menggunakan Air Keran Ya Nah Seperti ini Anak Anak Airnya Ya Oke Anak Itu Tadi Ya Cara Membersihkan Najis Mual Latter Selamat Mencoba Anak Anak Sekian Dan Terima Kasih Anak Anak Tetap Semangat Belajarnya Di rumah Oke Anak Anak Tugas Selanjutnya Mengirim Video Anak Anak Terserah Mau Membersihkan Najis Yang Mukho Fafa Najis Yang Mu Wodado Atau Najis Yang Mutawasito Terserah Kirim Salah Satu Dari Membersihkan Najis Tiga Tersebut Boleh Milih Mau Membersihkan Najis Apa Terserah Monggo Nanti Dikirim Di Usdiamai Anak Anak Tetap Semangat Anak Anak Belajarnya Di rumah Ustada Akhiri Terima Kasih Atas Perhatian Dari Video Yang Telah Ustada Tampilkan Terima Kasih Sudah Melihat Anak Anak Ustada Akhiri Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari